Nah, ini adalah perjalanan Oriflame saya, perjalanan karir saya di Oriflame. Ya, jadi di tahun 2011 saya bergabung, mungkin kemarin kadang kita 3 bulan dalam jadi SM-nya, cuma saya agak lama banget ya, itu 8 bulan saya baru di SM. Yang terjadi adalah di 8 bulan pertama itu kepengen banget menjadi seorang senior manager dalam waktu 3 atau 4 bulan atau 5 bulan, intinya adalah kepengen ikutan Direktur Seminar di Bali. Kepengen banget ikutan Direktur Seminar di Bali tahun 2012. Siapa ada yang ikutan Direktur Seminar di Bali waktu 2012? Nah, itu saya kepengen banget. Kepengen banget, itu sampai ngimpi-ngimpi pokoknya. Tapi ya, gak tercapai teman-teman. Gak tercapai, saya baru bisa menjadi seorang senior manager di bulan Februari. Kondisinya adalah, waktu itu jaringan saya runtuh, ya di awal-awal tahun saya menjalankan bisnis ini, itu jaringan saya habis, hancur, hilang. Yang saya pelajari sekarang, yang saya pelajari sekarang adalah, oh rohanya Tuhan lagi buatin mental saya waktu saya baru-baru join. Tuhan lagi ngasih kekuatan bahwa di bisnis ini ada saatnya turun, ada saatnya naik, dan saatnya turun itu dimulai dari awal saya bergabung ke bisnisnya. Itu sih yang sekarang baru pergi belajar, ya. Kalau dulu-dulu sih rasanya mau maik banget, ya. Baru 12%, baru cuma juara 700 ribu, besoknya turun, drop, ancur, segala macam. Rasanya kepengen hidup. Nah terus, Alhamdulillah, saya belajar di awal saya bergabung ke bisnis di sini. Bener-bener mulai dari awal, dari mulai, baru lagi, gali lagi, dan Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun, saya menjadi seorang daya menderita. Dalam waktu 2 tahun, saya menjadi daya menderita dan mulai belajar. Oh, rupanya yang dulu ilmu saya bilang satu kaki bisa dibuat dalam waktu 1 tahun, itu salah. 6 tahun bukan jadi daya menderita. 6 tahun bisa jadi presiden. Cuma agak maaf. Jadi 7 tahun jadi presidenya. Ya, jadi teman-teman, teman-teman yang saya mau share di sini adalah bahwa kita mengalami apapun kondisinya, masalah yang kita hadapi sekarang, itu pasti ada sesuatu yang bakalan terjadi sama kita di depan, asal kita nggak nyerah, asal kita nggak berhenti. Mungkin teman-teman sekarang merasa ada yang jaringannya rutuh, jaringannya ampuh, kakinya hilang, segala macam. Itu pasti akan ada solusinya nanti. Pasti akan ada jawabannya nanti. Oke, terus di tahun ke-3, di tahun ke-2 saya menjadi seorang diamond director. Alhamdulillah agak lumayan tebut di level eksekutif, karena tujuan dan impiannya itu. Dalam waktu 1 tahun kemudian saya bisa menjadi seorang eksekutif director. dan saya ingat banget tahun 3 tahun yang lalu I'm president, saya ngomong di depan juga seperti sekarang, itu level saya adalah seorang new eksekutif. Dan Alhamdulillah juga 3 tahun kemudian bisa menjadi seorang president director. Terima kasih.